Kekacauan terjadi di mana-mana. Kemacetan lalu lintas tak lagi bisa dibendung. Bahkan di Bandara Internasional, Kabul, dilanda kekacauan dan kemacetan lalu lintas yang parah pada Minggu 15 Agustus 2021. Di Bandara Internasional saat ini, dalam situasi chaos, itu terjadi ketika ribuan orang mencoba melarikan diri dari Taliban yang segera menguasai penuh Afganistan. Pemerintah Afganistan yang didukung Amerika Serikat selama 20 tahun terakhir ini telah runtuh setelah Taliban merebut banyak wilayah. Puncaknya, kelompok itu menduduki istana kepresidenan di Kabul setelah Presiden Ashraf Hani melarikan diri dari negara tersebut. Sejumlah rekaman video yang beredar secara online menunjukkan jalan-jalan ibu kota di sana penuh dengan mobil ketika orang-orang mencoba untuk mencapai rumah mereka atau ke Bandara Internasional. Itu merupakan pilihan terakhir yang tersisa untuk melarikan diri dari kekuasaan Taliban. Ketika kemacetan lalu lintas sipil mulai berkurang pada malam hari, kendaraan militer Taliban mulai bermunculan di jalan-jalan Kabul saat para gerilyawan menyerbu kota itu secara massal. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.